dalam melafalkan surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran ini berasal dari Imam Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais Inilah sosok Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais yang banyak dikagumi para jemaah dan umat muslim di seluruh dunia karena keindahan suaranya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais sangat tersohor dengan suara indah dan merdunya saat menjadi imam di Masjidil Haram, kota Mekah Al-Mukarrumah banyak orang yang tidak mengetahui secara langsung si empunya suara merdu dan indah ini dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran karena memang Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais yang juga sebagai Direktur Pusat Pelayanan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini sulit ditemui para jemaah namun Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais yang berpenampilan sederhana ini dapat dijumpai oleh masyarakat di Indonesia kehadirannya di Indonesia antara lain menjadi tamu kehormatan pada seminar internasional mengangkat nilai moderat Al-Quran dan hadis serta penerapannya pada masa modern di kerajaan Saudi Arabia dan di Indonesia memang banyak orang dapat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran namun keindahan dan merdunya suara yang keluar dari Imam besar Masjidil Haram yang terkenal ini tidak banyak yang memiliki suara indah dan merdunya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dimiliki Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT tidak saja suara indah dan merdu yang menjadikan Imam Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais dikenal di mancanegara tetapi juga hasil karya tulisannya tentang ajaran Islam selain itu Imam besar Masjidil Haram ini menjadi panutan bagi para tokoh agama dalam menerapkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin selama berada di Jakarta Imam besar Masjidil Haram Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais melakukan kunjungan ke MUI Uwin Syarif Fidayatullah dan memberikan kotbah serta menjadi imam pada solat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta kita beralih ke informasi dari mancanegara kelompok pertama pasukan Pesmerga